Intro Halo semuanya kembali lagi di channel FT Share dengan saya Muhammad Karir Di video kali ini kita akan membahas mesin yang overpower tapi telah dibanet Mesin ini adalah mesin rotary atau yang biasa juga disebut sebagai wengkal engine Untuk kawan-kawan yang belum tahu tentang mesin ini, mesin ini berbeda dengan mesin yang ada di pasaran Kenapa berbeda? Karena mesin ini tidak menggunakan piston, melainkan menggunakan rotor Atau biasanya disebut sebagai Doritos Jadi untuk kawan-kawan yang tertarik mengenai mesin wengkal ini atau mesin rotary Kalian bisa simak videonya sampai selesai Dan untuk kawan-kawan yang ingin memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Berhubungan kita juga masih sama-sama belajar Oke sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya Tapi sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar kawan-kawan bisa bantu channel ini semakin berkembang Dan hal tersebut tentunya bisa membuat kita mampu untuk mengajak orang lain Mengerjakan proyek-proyek dari channel FT Share Yang mana artinya subscribe adalah berbagi rezeki Yang bisa membuat kita semua bahagia Oke kita bahas seperti biasa dari sejarahnya terlebih dahulu Wengkal engine adalah internal combustion engine Seperti layaknya mesin yang lainnya Yang dimana mesin ini menggunakan eccentric rotary untuk mengkonversi tekanan menjadi putaran Mesin ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan NSU Motorenweg AG asal Jerman Pada tahun 1951 Dan foundernya adalah Engineers Felix Wenkel yang membuat mesin prototipe pertama Dan dikembangkan lagi di tahun yang sama dengan bantuan Hans Dietrich Panschke Dalam pembuatan generasi kedua Dimana prototipe mesin wengkel pertama dapat menghasilkan 21 HP Lalu pada tahun 1959 Banyak dari perusahaan yang bergerak di bidang alat transportasi Seperti Citroen, Ford, Mazda, Mercedes Benz, Toyota dan lain-lain Membeli lisensinya untuk mengembangkan mesin ini Dimana penjualan lisensi-lisensi tersebut Menyebabkan mesin ini cepat diaplikasikan di alat transportasi maupun industri Contohnya pada helikopter, motor dan juga mobil Dan pada zaman itu mesin rotary diesel masih diaplikasikan untuk mesin industri Mesin rotary atau mesin wengkel adalah mesin yang menghasilkan energi dari gerakan yang berputar Yang dihasilkan dari pembakaran Pembakaran tersebut dihasilkan dari piston berbentuk segitiga Yang berputar pada girotor sebagai sumbu pergerakannya Walaupun mesin ini memiliki bentuk dan konsep yang cukup berbeda jauh Dibanding mesin-mesin yang ada di pasaran Mesin ini masih memiliki tujuan dan fungsi yang sama di setiap part-partnya Yang ini untuk mendapatkan power dari hasil ledakan Untuk komponen-komponen utama dari konstruksi mesin ini adalah Housing yang berfungsi sebagai silinder block Lalu ada busi dan juga spark plug seperti mesin pada umumnya Kemudian ada rotor yang berfungsi sebagai piston Apexil yang berfungsi untuk mencegah kebocoran kompresi seperti ring pada piston Fixed gear atau pinion yang menjadi poros putar rotor yang fungsinya hampir sama dengan fungsi keras atau crankshaft Lalu ada crown gear sebagai pengganti root piston Dan terakhir ada lubang intake serta X-house Proses kerjanya dimulai dari langkah hisap sebagai langkah pertama Saat salah satu rotor melewati saluran intake Pada posisi ini terjadi masuknya bahan bakar dan udara yang sudah tercampur ke ruang bakar Lalu dilanjut untuk langkah kedua ada langkah kompresi Setelah satu sisi rotor menghisap bahan bakar Maka rotor akan bergerak menggiring bahan bakar dan udara untuk terus bergerak hingga masuk ke langkah kompresi Lalu kita lanjut ke langkah ketiga Setelah rotor berhadapan langsung dengan busi Busi memercikan api dan menimbulkan ledakan Dimana ledakan ini menghasilkan gaya dorong terhadap rotor yang membuat rotor terus bergerak Dan langkah yang terakhir yang keempat adalah langkah buang Dimana rotor menerima gaya yang membuatnya terus bergerak hingga melewati X-house port dan mengeluarkan sisa gas buang Oke seperti itulah siklus penghasil daya pada mesin rotari atau mesin wengkel ini Tapi seperti yang kita lihat rotor memiliki tiga sisi Yang mana setiap sisi ini memiliki sistem kerja yang sama Yang artinya proses hisap, kompresi, ledak, dan buang terjadi sebanyak tiga kali setiap satu kali putaran mesin Dan jika kita compare dengan mesin patak Yang setiap satu siklus daya harus melewati dua putaran mesin Yaitu langkah hisap, kompresi, ledak, dan buang Atau mesin dua tak yang setiap satu siklus dayanya harus melewati satu putaran mesin Yaitu langkah hisap, kompresi, serta langkah ledak, dan buang Dengan kapasitas yang sama, mesin wengkel dan mesin rotari akan jauh lebih bertenaga dari kedua mesin tersebut Jika kita melihat setiap satu kali putaran terjadi tiga langkah hisap, tiga langkah pembakaran, dan tiga langkah buang Yang mana artinya terjadi tiga kali tenaga pada setiap putaran mesin Yang artinya setiap seribu RPM mesin ini juga menghisap bensin sebanyak tiga ribu kali Dan jika kita bandingkan dari aspek daya mesin Mesin rotari pada sampel Mazda RX8 memiliki kapasitas mesin 1300cc Yang dapat menghasilkan daya sebesar 238hp Hal ini setara dengan mobil bermesin empat tak dengan kapasitas 2500cc Namun hal tersebut menghasilkan sisi negatif dari mesin ini Jika kita tinjau dari sistem kerjanya, mesin ini memiliki gaya gesek yang sangat besar antara apex seal dan juga housing Yang mana untuk menanggulangi hal ini diperlukan penggunaan campuran oli dengan bahan bakar dengan kuantitas yang cukup banyak Yang mana dampaknya adalah oli akan ikut terbakar dan ikut keluar bersamaan dengan gas buang Hal ini membuat mesin wangkel menghasilkan tingkat polusi yang sangat tinggi Yang menjadi alasan utama mesin wangkel tidak diproduksi lagi untuk saat ini Karena tidak memenuhi syarat euro dunia atau standarisasi emisi Dan yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, mesin wangkel sangat bertenaga Yang membuat lebih haus akan bahan bakar hingga 3 kali lipat mesin 2 tak Dan 6 kali lipat mesin 4 tak Yang artinya mesin ini jauh dari kata efisien bahan bakar atau jauh dari kata irit Sebagai contoh, untuk Mazda RX8 dengan kapasitas mesin 1300 cc Konsumsi BBMnya ada di kisaran 1 liter untuk 4 sampai dengan 5 km Untuk penggunaan lancar di dalam kota Mantap! Jadi konsumsi BBMnya ini setara dengan mesin 4 tak Yang memiliki kapasitas 4000 sampai 5000 cc dengan 8 silinder Tapi meskipun mesin ini sudah tidak diproduksi untuk saat ini Namun mesin ini masih sangat diminati Karena mesin ini memiliki tenaga yang besar Bobot yang ringan Minim getaran Dan juga suara mesin yang sangat berkarakteristik Ditambah, untuk mobil-mobil yang memiliki mesin rotary ini Sangat memiliki kenangan untuk kawan-kawan yang lahir di tahun 90-an Terutama untuk saya pribadi Yang mana mobil-mobil dengan mesin rotary ini adalah mobil-mobil favorit di game Need for Speed Baik generasi Need for Speed lama dan juga Need for Speed yang terbaru Selalu ada mobil dengan mesin rotary Oke itu dia informasi yang bisa kita berikan mengenai mesin wengkel ini Atau yang biasa disebut dengan mesin noritos Gimana menurut agan-agan semua? Untuk agan-agan yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan pertanyaan seputar video ini Bisa tulis di kolom komentar di bawah Dan jika kalian suka dengan video ini tekan tombol like dan share Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya Supaya agan-agan tidak ketinggalan setiap kali kita upload video baru Dan tentunya hal tersebut membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya Saya Mohd Karimududiri, see you in the next video and thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.